. Aksi Aliansi Masyarakat Antikorupsi Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara pada Rabu 10 Agustus 2022 di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dihadang sejumlah preman. Koordinator Aksi Jaidi Abdul Ghani menyampaikan, tindakan sejumlah preman ini terjadi saat puluhan aktivis asal Halmahera Timur menyuarakan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran COVID-19 sebesar 38 miliar di lingkup Pemda Halmahera Timur. Jaidi menyebutkan sejumlah preman tersebut meminta masa agar berhenti melanjutkan aksi dan segera menemui salah satu pejabat Halmahera Timur di abnormal Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat. Pertemuan selama dua jam itu kami masa aksi tetap bersikap akan menyuarakan kasus penyalahgunaan anggaran dana COVID-19 Pemda Halmahera Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tegas Jaidi. Jaidi menambahkan bahwa sejumlah preman itu juga mengeluarkan kata-kata ancaman. Mereka menyatakan akan mengambil tindakan apabila masa tetap melanjutkan aksi. Dikatakan kehadiran sejumlah preman tersebut diduga adalah suruhan dari salah satu abang alias oknum pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur. Agung Pemberantasan Korupsi Terima kasih.